Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik Kali ini Paman Apik akan melanjutkan untuk Aturan rantai, turunan ya, turunan berantai Kita akan mengambil contoh Disini adalah I-nya trigonometri ya Misalkan kita diminta menurunkan dari Sin 3x kuadrat plus 5x misalnya gitu Sin-nya ini pangkat 7, nah turunannya masih Sin pangkat 7 dari 3x kuadrat plus 5x Nah kita pakai aturan berantai Aturan berantai untuk turunan Jadi turunannya adalah Y-nya Jadi sin-nya pangkat 7 Kita turunkan dulu Sin pangkatnya jadi 7 Sin pangkat 6 gitu ya jadinya Biarkan dulu disini 3x kuadrat plus 5x Nah kita sudah turunan sin pangkatnya Nah setelah itu kita sudutnya ini ya Jadi 3x kuadrat plus 5x ini kita turunkan Berapa ini kita turunkan? 3x kuadrat turunannya adalah 6x gitu 5x turunannya adalah 5 Selesai ya Jadi ini 6x plus 5 dikalikannya terhadap 7 ya Yang sedangkan 3x kuadrat plus 5x ini sudutnya Jadi ini kita bisa tuliskan di depan menjadi 7 Kali 6x plus 5 Kalau diperlukan gitu ya Sin pangkat 6 Dari 3x kuadrat plus 5x Belajar matematika selalu asik dan kreatif bersama Paman Apik Nah kita bisa ambil contoh lagi yang lain Misalnya adalah masih trigonometri ya Boleh trigonometri Misalnya Paman Apik punya yang gampang saja Sin pangkat 10 Dari 2x plus 5 Turunannya apa? Tentu gampang ya Mudah ya 2x plus 5 Jadi kita turunkan dulu pangkatnya Oke Sin pangkat 10 diturunkan jadi 9 ya Oke Sorry, sorry Nah Paman Apik tadi ada yang kelewatan Ini kan sinnya pangkatnya dulu Jadi sin 7 Sin pangkat 6 Yang ini tadi Nah kemudian sinnya sendiri diturunkan Wah Iya oke ya Ini direvisi ya Revisi dulu Revisi dulu Nah revisi dulu Ini jadi 7 sin pangkat 6 Kali Sin pangkat 6 3x kuadrat plus 5x Kemudian sinnya sendiri diturunkan Nah Sinnya sendiri diturunkan ya 7 sin pangkat 6 Dari 3x kuadrat plus 5x Nah turunan dari sin sendiri apa Cos kan ya Cos jadinya Jadi sin Turunan sin ya Diturunkan terhadap sin Turunan sin sendiri adalah cos Dari 3x kuadrat plus 5x Baru setelah itu sudutnya diturunkan Sudutnya diturunkan 3x kuadrat plus 5x Turunannya adalah 6x plus 5 Iya Gitu ya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Nah jadi kalau yang ini Sin pangkat 10 Oke Jadi kita turunkan dulu Terhadap sin ya Sin ini kita anggap 1 u aja U pangkat 10 Menjadi Turunannya Turunannya adalah 10 U pangkat 9 Gitu ya Ini tetap 2x plus 5 Nah ini udah selesai ya Nah kemudian sinnya sendiri Kita turunkan Turunan dari sin Sin U Turunan dari sin U adalah Cos U Gitu kan Jadi kita kalikan dengan cos U Cos U disini adalah cos dari 2x plus 5 Nah cos U Nah ini U sendiri bisa kita turunkan 2x plus 5 2x plus 5 turunannya adalah 2 Nah ini kita kalikan ya 2 nya bisa di depan ya Nanti 2 kali 10 jadi 20 ya 20 Kalau mau kita tulis Sin pangkat 9 Lumayan ya 2x plus 5 kali Cos 2x plus 5 Tentu saja ini bentuknya Macam-macamnya sin kali cos Nanti mungkin aja dirubah Ke yang lain Belajar matematika Selalu asik dan kreatif Bersama paman api